Halo selamat malam pemirsa, one on one kembali menjumpai anda selama satu jam ke depan. 8 tahun sudah berlalu kasus pembunuhan yang meregut nyawa Vina dan Eki, remaja di Cirebon, Jawa Barat. Tampaknya kasus ini begitu sulit dan pelik untuk terungkap seterang-terangnya pemirsa. Selama 8 tahun ternyata pihak berwajib belum berhasil menangkap 3 orang DPO. Meskipun beberapa hari yang lalu 1 DPO yaitu Peggy ini sudah berhasil ditangkap. Sementara dua lainnya sampai saat ini masih dinyatakan buron. Sehingga kasus ini pun menuai perhatian dari masyarakat Republik Indonesia dan kasus yang awalnya berada di Polri Cirebon ini pemirsa. Kemudian saat ini tengah ditangani oleh Polda Jawa Barat dan mendapatkan atensi dari Bareskrim Polri. Nah saat ini saya sudah bersama dengan Komjen Paul Purnawirawan Bapak Ito Sumardi yang merupakan Kabar Reskrim Prode 2009 hingga 2011. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam. Apa kabar Pak Ito? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Ito sudah bersedia hadir di one on one. Kita akan berbicara bagi persoalan yang saat ini menarik perhatian bagi masyarakat. Peristiwa pembunuhan yang cukup sadis dialami oleh sepasang remaja, Eki dan juga Vina. Sampai 8 tahun tampaknya sulit sekali untuk menguap kasus ini. Apa yang terjadi kalau menurut Pak Ito? Apakah memang karena awalnya kasus ini dianggap tidaklah penting? Karena orang yang menjadi korbannya adalah masyarakat sipil biasa. Dan pelakunya adalah segerombolan remaja yang dianggap sebuah remaja yang nakal. Ya saya kira mungkin perlu saya berikan satu pemahaman kepada masyarakat. Bahwa seorang anggota Polri yang khusus ditugaskan di fungsi reserse, itu mereka itu setiap hari menangani lebih dari satu kasus. Dan dalam penanganan kasus ini tentunya ada berbeda-beda tingkat kesulitannya. Nah misalnya kasus yang tertangkap tangan itu sangat mudah. Karena pelakunya ada, barang buktinya ada, kemudian juga motifnya bisa dicari, itu dalam waktu cepat bisa dilakukan satu penuntasan. Tapi untuk kasus yang menyangkut EKI dengan final almarhum ini, itu memang saya bisa merasakan kesulitan dari penyidik. Kenapa? Karena kasus ini kan sudah dilakukan upaya oleh pihak kepolisian, dalam hal impor Sirebon, yaitu dengan menangkap delapan orang pelaku, memproses, mengumpulkan bukti-bukti, kemudian juga membuat resume, dan menyerahkan kepada pihak jaksa penuntut umum, sampai disidangkan dan putusannya itu jelas sudah ada, keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah pada saat proses pemberkasan ini, tentunya dari pihak kejaksaan juga selalu memberikan arahan, apa yang kurang, apa yang harus dilengkapi. Kenapa demikian? Karena polisi ini kan menetapkan pasal awal yang disangkakan, yaitu pembunuhan berencana ya, 340, kemudian pembunuhan, 338, dan juga masalah undang-undang anak pasal 81. Nah jaksa ini juga gak mau sembarangan, karena kan mereka nanti akan berjuang di pengadilan, untuk bisa membuktikan apakah memang yang dibuat oleh polisi ini, baik dari alat bukti maupun resume daripada hasil pemeriksaannya ini, itu memunisarat atau tidak. Nah dalam proses penanganan delapan orang ini, kemudian berkembang, yaitu dengan keterangan delapan orang ini bahwa masih ada teman-temannya yang belum ditangkap, yaitu tiga orang. Sehingga dibuatlah di sana DPO. DPO ini sebetulnya, kalau sesuai dengan manajemen penyidikan, ini harus betul-betul tidak boleh ada namanya data-data yang terlewat, termasuk foto. Karena kan kita ingin supaya masyarakat bisa memberikan masukan ke pihak kepolisiana. Sekarang orang banyak bertanya, kenapa tidak ada fotonya? Karena kita bicara masalah ilmu kriminologi ya, bahwa orang yang berbuat kesalahan itu tidak mungkin dia akan mengakui atau kalau bisa dia berusaha mengaburkan masalahnya. Apalagi kejahatan ini kan dilakukan oleh kelompok ya, sekelompok orang. Tentunya rasa solidaritas dan lain sebagainya mereka, sehingga mereka memberikan identitas yang memang sulit untuk bagi kepolisian membuat identitas DPO sebagaimana yang semestinya. Seperti misalnya ada foto, mungkin kalau ada foto dari dulu sudah bisa ditangkap ya. Kemudian mereka mencabut BAP-nya. Berarti apa keterangan ini kepada DPO ini kan menjadi kabur. Kemudian mereka mengatakan mereka tidak mengenal tiga orang ini. Nah itu yang saya bilang tadi solidaritas itu atau mereka berusaha menghindarkan kesalahan. Pencabutan BAP itu bisa menjadi sebuah katakanlah sebuah alasan hukum tidak Pak? Tidak, ya jadi begini. Pencabutan BAP ini kan kita menggunakan BAP awal yang biasanya pada saat pertama orang memberikan keterangan apa adanya. Kemudian setelah dia dipengaruhi oleh pengacaranya, oleh orang-orang lain mungkin di dalam tahanan, jangan ngaku lagi cabut aja. Dia akan mencabut. Sehingga yang dipakai oleh pihak kepolisian atau penyidik, kemudian penutup umum, dan juga oleh hakim adalah BAP pertama. Dan di dalam proses persidangan setahu saya, itu ada protes dari pihak pengacara yang takak kemarinnya, Saka. Yang mengatakan bahwa seolah-olah ada penyiksaan dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau dalam proses pengambilan keterangan, yang pertama kalau ditanyakan oleh penyidik, apakah saudara dalam keadaan sehat? Kalau dia mengatakan tidak sehat, itu tidak boleh. Karena tidak berlaku. Tapi kalau keterangan dari Saka yang beberapa hari lalu, Pak, di TV One juga ya, mengatakan bahwa pada saat dia ditangkap, dia bertanya, salah saya apa, Pak? Tidak dijelaskan pada saat itu. Dan ketika tiba di kantor polisi, dia dipaksa untuk mengaku apakah ia terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Eki, Pak. Disiksa, dia niaya, disetrum, dipukulin, bahkan mohon maaf, dia berkisah bahwa juga disuruh untuk meminum air seni. Itu kan pengakuan yang bercangkutan. Saya juga tentunya tidak asal menyampaikan. Saya harus ngecek juga, kan, kepada penyidik awal yang tahu. Pada saat itu, 2016, muncul delapan foto, mereka mukanya babak blur, diviralkan. Dan saat itu dilakukan pemeriksaan. Ya, oleh internal, ya, fungsi internal. Kemudian dihukumlah beberapa orang, penyidik, ataupun orang yang menjaga tahanan. Ternyata mereka itu adalah dipukuli di dalam tahanan. Sesama? Ya, sesama tahanan. Karena biasanya, Pak, kalau ada orang, apalagi anak itu masih anak-anak remaja, dia terlibat kasus asusila, perkosaan, ataupun misalnya kejahatan yang berat, itu akan menjadi sasaran daripada tahanan di dalam. Nah, sehingga anggota yang saat itu dikenakan tindakan kode etik, disiplin adalah, karena mereka lalai dalam menjaga mereka supaya tidak dianiaya. Tapi kan kalau menjaga para tahanan di dalam, kan tidak mungkin polisinya di dalam. Tapi itu sudah ditindak. Nah, ini sekarang diangkat setelah delapan tahun. Seolah-olah, nah pertanyaan saya, kenapa kok mereka tidak melakukan semacam upaya hukum? Nah, itu salah satu pengacaranya Saka itu kan ngomong. Mereka sudah melapor ke Komnas HAM. Mereka melapor ke Komisi Yudisial. Melapor kepada Propam. Tapi kan hasilnya tetap saja hakim bergeming ya. Tidak mengindahkan masalah itu dan menjatuhkan hukuman yang optimal, yang paling maksimal. Nah, tentunya kan kita jangan melihat daripada hulunya. Dilihat hilirnya. Kalau misalnya hakim itu mengatakan bahwa mereka ternyata tidak bersalah, boleh kita katakan bahwa di penyidikan itu terjadi salah tangkap atau salah menerapkan pasal. Tapi ini kan betul-betul yang disangkakan kepada mereka pasal 340 dan hakim memutus 340 melalui tiga tingkatan pengadilan. Negeri, kemudian pengadilan tinggi sampai dengan Mahkamah Agung itu sudah inkrah. Kemudian mereka, saya dengar mengajukan gerasi. Gerasinya juga ditolak. Nah, sekarang ada satu upaya lagi. Silahkan kalau ada nofum baru, tempuh saja PK. Kan mudah saya kira kan. Tapi ya, kembali lagi tuh, Pak ya. Kita tidak bisa mengatakan dari sisi kita bahwa petugas kepolisian tidak serius. Kalau namanya berdasarkan manajemen kepolisian yang saya nilai sebagai, saya pernah berdinasi selama, Polres Cirebon sudah optimal. Karena bisa membawa delapan orang ini. Tapi kalau belum... Pak, kalau nangkep tiga itu anak-anak remaja pada saat itu, mereka pun juga si Peggy ini, juga ditangkapnya di Bandung. Tidak terlalu masih sama-sama daerah Jawa Barat juga, Pak. Itulah pengalamannya, Pak. Tidak mudah mencari orang yang saat itu statusnya melarikan diri. Karena tadi saya sampaikan, penyidik yang menangani kasus ini, dia sudah dihadapkan lagi dengan kasus lain, dihadapkan lagi dengan kasus lain yang mungkin lebih berat, harus prioritas. Sehingga menurut saya, kalau di polisi, kalau di Kejaksaan kan ada Satgas namanya pemburu koruptor. Nah mungkin kalau di polisi ada Satgas pemburu DPU, ini akan lebih memudahkan. Jadi dari kasus ini juga menjadi pelajaran juga menurut saya.